Intro Gubernur Sumatera Barat berkunjung ke bumi Sikere Kunjungan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ancarullah dan Wakil ID Audi Jornaldi pada Senin 7 Maret 2022 dalam rangka rapat koordinasi pemerintah provinsi serta kabupaten kota sesumatera barat Kedatangan Gubernur dan rombongan disambut oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Yudas Sabagalet di Pelabuhan Tua Pejat dan langsung menuju kantor bupati yang disuguhi dengan tari-tarian khas mentawai Setelah beramatamah, rombongan langsung meninjau bandara rokok serta melakukan penanaman mangrove di pantai Goiso Oinan Kunjungan Beautiful West Sumatera tahun 2023 Maksudnya tahun ini kita persiapkan segala sesuatunya dan pada rakor dan pada tahun yang sangkutan Sehingga memang tahun 2023 itu kita harapkan kunjungan ke Sumatera Barat Kabupaten Kota di Sumatera Barat dua kali meningkat lagi Nah untuk itu dengan rakor ini kita siapkan, kita sinergikan, kita kolaborasikan Bahkan tadi Pak Usman Kamsong itu menyatakan bahwasannya bukan hanya sinergi Tapi adalah bagaimana ekosistem perwisata ini kita bangun selama-selama antara bupati, wali kota Dan juga dari pusat, tingkat sinergi ini semuanya Maka perwisata kita akan lebih baik lagi ke depannya Dan kemudian kita mengetahui bahwasannya perwisata adalah menjadi salah satu visi, misi, provinsi dan juga banyak keputusan kota yang bergabung di perwisata Nah itulah kita sinergikan dan kita kolaborasikan dan kita kerjasamakan Sehingga nanti akan bisa menghadirkan hasil yang lebih optimal ketika ada kerjasama Untuk Kabupaten Kepulauan Tawa sendiri, Pak bagaimana untuk Padawisata yang peningkat kepadanya? Iya, saya kira tadi Pak Upati sudah sampaikan konsen untuk kita dukung Maka penyiapan SDM-nya, kemudian infrastrukturnya, kemudian juga pemenang objeknya Inilah kita sinergikan antara provinsi, kabupaten kota, kemudian juga dari pusat Insya Allah, ini akan tadi juga Pak Usman Kamsong dari Kementerian Kominfo juga Sudah akan melengkapi dengan BTS-BTS untuk Mentawai ini Sehingga dimana saja daerah Mentawai ini mudah diakses media Sehingga orang bisa ketika dia berwisata, juga bisa bekerja, bisa melakukan zoom meeting, bisa diskusi dengan kantornya dan lainnya Tidak ada hambatan nanti Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, Ahmad Fajri, ESA TV, mengabarkan Terima kasih telah menonton!